Nah, nanti bakalan kita bahas satu persatu isi dari koper ini. Jadi seginilah kita kalau bawa peralatan live streaming. Makanya nggak heran kalau teman-teman anak PKL ataupun yang belajar, bahkan tim kita aja masih bingung. Tapi kita di sini akan kita pelajari apa aja yang ada di dalam koper ini satu persatu ya. Karena ini baru kabelnya. Ini baru perkabelan dan yang kecil-kecilnya gitu ya kan. Jadi belum sama standing TV, TV-nya, kabel-kabel yang panjangnya, ini belum termasuk. Ini baru settingan di dekat operatornya. Udah segini sekoper ya. Kalau nggak percaya, kita buka dulu. Nah, jadi ini segini banyak ya. Tuh, ini isinya baru kayak ini aksesoris-aksesoris, konverter-konverter. Ini ada kabel-kabel yang pendeknya, yang panjangnya, ada tray-nya, ada kabel audionya. Nah, nanti bakalan kita bahas satu persatu isi dari koper ini. Jadi nanti kita bahas semuanya peralatan ini. Jadi sekalian buat teman-teman PKL di sini belajar ya. Jadi buat teman-teman PKL di sini, biar belajar, ini kabel apa sih? Kadang-kadang kita suka repot nih, lagi kredit di lapangan, tiba-tiba, tolong dong ambilin HDMI female gitu ya. HDMI female apaan, yang mana, ya kan? Bingung, tolong dong ambilin converter, tolong dong ambilin ini. Bingung. Kadang-kadang kayak gitu yang membuat kita, wah ini kayaknya kita perlu banget belajarin peralatan-peralatan yang kita punya gitu. Termasuk anak PKL. Karena di sini yang paling penting dan perannya paling ngebantu sebenarnya adalah PKL. Jadi live streaming itu nggak ada yang bisa hebat satu orang. Kita harus team hebatnya. Makanya teman-teman PKL pun di sini sambil belajar ya. Sambil belajar ini kabel apa, ini gunanya untuk apa, biasanya dipakainya di mana, untuk arahnya ke mana, wireless, colokan ini, colokan ini, nanti kita kasih tahu yang biasanya kita lakukan. Jadi kita bukan ekspertnya juga sih sebenarnya, cuman kita udah tahu sedikit basicnya, dan kita mau berbagi ke teman-teman multimedia, anak-anak SMA, ataupun anak-anak teman PKL. Bahkan nanti video ini mungkin kita kasih ke teman-teman anak PKL yang baru masuk, tonton dulu nih videonya, pelajarin dulu kabel-kabelnya, baru kita eksekusinya. Mungkin begitu bisa ya. Jadi, kita nanti akan kita buangkan nih, satu persatu, dan mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau nggak cukup, besok kita syuting lagi gitu ya kan. Videonya nggak kita bikin terlalu panjang, supaya nggak bosen nontonnya. Jadi, kita akan bahas satu persatu tentang apa aja yang kita bawa, dan gunanya untuk apa, dan ini namanya apa, biasanya yang paling penting itu. selamat menikmati. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.